Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada request dari konsumen Bagaimana kipas bekas AC ini bisa taruh di bawah Ini request khusus ya dari pelanggan Karena ini tidak ada jaring pengamannya Jadi sangat berbahaya sekali Apabila ditaruh di bawah ya Bisa mengakibatkan putus Apabila dipegang Jadi yang punya ini meminta Nah ini kita akan tes dulu ya Dinamonya hidup Jadi meminta supaya dipasang keranjang atau jaring Tanpa harus kita memesan atau membuatnya Sebenarnya ada ukuran ya keranjang atau jaring Untuk kipas bekas AC ini Jadi kemarin saya muter-muter di lapak itu mencari bagaimana supaya bisa dipergunakan Karena baling-baling ini sangat keras sekali ya Jadi akan saya ganti akan saya modifikasi Nah saya kemarin jalan-jalan ke tempat rongsokan mendapatkan kipas angin ini Yang saya gunakan bukan mesinnya Bukan kakinya ini kakinya juga yang seperti ini Nah saya yang gunakan ini Ini yang sangat penting sekali ini Jadi satu pasang ini Jadi satu pasang ini keranjang Baling-baling ya ini yang sangat penting sekali Kita bisa manfaatkan kita bisa pasang disini Jadi caranya seperti ini ya Apabila punya kipas bekas AC Mau taruh di bawah Supaya lebih aman Jadi caranya seperti ini Sangat mudah sekali kok Jadi tidak usah kita pesan Atau kita buat jaring ranjangnya Tidak usah cukup kita menggunakan ini Nah kondisinya ini kan tidak masuk ya Masih kurang lebar Nah kurang lebar akan saya lebarin sedikit Kita menggunakan gerenda Kita kupas-kupas disini ya Supaya masuk Nah kemarin Kita akan gerenda dulu Gerendanya harus posisinya rata ya Supaya masuknya itu agak gigit Juga jangan terlalu banyak juga gerendanya Nanti jadi longgar ya Jadi kalau longgar itu Gampang copot Nah jadi harus posisinya itu harus ngepress Dari segi perhitungan Antara Apa lubangnya ini harus pas Jadi jangan terlalu banyak juga Kita gerendanya Atau membuangnya ini Harus posisi pas banget Ini request dari Konsumen yang konsumen meminta bagaimana Supaya kipas bekas AC itu bisa dipasang keranjang Nah ini akan saya buatkan ini Untuk pelanggan setia yang sudah menjadi pelanggan lama Yang menjadi konsumen Jadi kita akan modifikasi Nah seperti ini Mungkin ini sudah cukup atau masih kurang Coba kita akan gedor dulu ya Dari sampingnya ini memang harus kencang Jangan longgar ya Kalau longgar nanti gampang copot Harus kencang seperti ini Mungkin ini sudah bisa ini kali Sudah cukup Nah ini sudah kencang Coba kita akan pasang baling-balingnya Nah ini baling-balingnya pas banget nih Dari asnya pas Ukurannya sama Kita pasang baut aslinya Dari bekas AC Kita harus kencang nih Masang baling-balingnya Bautnya ini Karena Baling-balingnya ini Apa namanya Besi Jadi harus kencang Kita pasang lagi Keranjang depannya ini ya Nah setelah kita Kita pasang Sudah kencang semuanya Nah kita akan tes Hasilnya bagaimana Ternyata ini bisa berdiri Wah ini Betul-betul luar biasa ya Kipas bekas AC bisa berdiri ternyata ya Jadi Kaki belakang Antara depan ini Sangat Apa namanya Menjaga ya Dari keseimbangan juga Tidak Mudah jatuh Nah seperti itu Walaupun Tidak menggunakan kaki Ini bisa juga Apabila menggunakan lem Atau diikat Menggunakan kawat Juga bisa Tapi dari kondisi Seperti ini Ini mungkin Metro saya Sudah cukup Kita akan tes Menggunakan Baling-baling Bagaimana Reaksinya Kondisi dari Baling-baling ini Apa Mentok ke kerancang Atau tidak Alhamdulillah Tidak mentok ya Simetris Persis di tengah-tengah Jadi kita Tinggal atur Dari kerancang Atau jaring yang belakang ya Kondisinya Sudah bisa Digunakan Alhamdulillah Ini Bisa bermanfaat ya Bagi Teman-teman Yang Melakukan Melakukan Uji coba Praktek Seperti ini Silahkan Mudah-mudahan Ini bermanfaat ya Buat yang nonton Videonya ini Mudah-mudahan Bermanfaat Ini bisa Berdiri Ini Jadi Kita goyang-goyang Sedikit Aya Jangan Jangan Dikoyang Dijatuhin Kita goyang ini Bisa balik lagi Termasuknya Luar biasa Kaki Belakang ini Masih bisa Nahan Ini Bermanfaat sekali Luar biasa Kipas bekas AC Bisa dipasang Keranjang Ini Ya baru ada Mungkin Baru pertama kali Ada di Youtube Buat Yang Mau mencobanya Silahkan Kipas bekas AC Bisa Dipasang Menggunakan Keranjang Jadi Ini Hanya Berbagi Informasi Berbagi Pengalaman Semoga Bermanfaat Buat Semuanya Angin Anginnya Juga Kencang Anginnya Kencang Memang Kondisi Menggunakan Biring Stabil Tidak Berisik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buat Bemeny